Warga Jalan Jilikriwut, kilometer 7 sekitar Komplek Hiu Putih, Kota Palangkaraya, dikejutkan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan satu buah truk bermuatan tanah terbalik di depan warung warga sekitar. Berdasarkan informasi di lapangan, truk yang melaju dari arah Tangkiling menuju Kota Palangkaraya tersebut awalnya berada di belakang sepeda motor patroli polisi. Tetapi tiba-tiba satu buah sepeda motor yang ada terjatuh. Dan untuk menghindari terjadinya tebrakan, sang supir truk memperlambat laju kendaraannya seraya membanting setir ke arah kiri yang mengakibatkan truk oleng dan langsung terbalik. Melepasakan mobil polisi, bayi ring-iringnya, sepeda motor, itu menghindari. Tapi ada satu kena aja, di dalam tanah kli banyak musianya. Di ini, anak-anak, berapaikung, kadada pepatahan kadapang, aman aja. Berarti dibawa ke rumah sakit? Iya, dibawa ke rumah sakit, kalau nyatawa, bikin lampu merah. Ini kan sering terjadi di sini. Sudah selalu lampu merah. Iya, kurang masuk. Yopote, mau keluar, mau ke sana. Sementara itu, Kepala Subunit Laka Lantas Polres Tapalangkaraya, Aibda Indri, mengatakan, Untuk memastikan penyebab kecelakaan, pihaknya akan memeriksa saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Truk dari arah tenggiling menuju ke arah tenggiling besar, satu arah sebesar motor, dari arah tenggiling menuju ke arah tenggiling besar. Untuk lanjutannya, masih kita dalami, masih kita selidiki. Untuk sopir, sementara dikasih ke rumah sakit, karena ada lecet-lecet, di mobil truk itu ada empat sopir, dua anak, dan satu istri. Walaupun tidak ada korban jiwa, tetapi karena bagian depan truk sempat menyenggol kendaraan patroli, membuat anggota polisi yang ada mengalami luka ringan. Sedangkan sang sopir truk yang saat itu bersama dengan istri dan kedua anaknya juga mengalami luka ringan, dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkaraya.